Tanggal 16 Desember 2022, Pemerintah Desa Sukosono Kejamatan Kedung Kabupaten Jepara menggelar acara serat rima kegiatan kelompok usaha bersama. Usaha bersama itu berupa ternak kambing komunal yang bersumber dari dana desa tahun 2022. Acara serat rima dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sukosono. Turut hadir camat kedung dan KCPMD, memberikan pembinaan dan pengarahan pemanfaatan kegiatan supaya mensejahterakan masyarakat, khusunya yang tergabung dalam kelompok Kube. Kube peternakan kambing komunal ini merupakan kegiatan ketahanan pangan prioritas penggunaan dana desa, yang gagasan dan pelaksanaannya selalu didampingi oleh para pendamping desa, Saudara Ihyaudin, Saudara Aris Zainut Taib dan kawan-kawan lain. Dalam sambutannya, camat kedung berpesan agar usaha Kube dikelola dengan sebaik-baiknya, mengedepankan musyawarah, dan berorientasi untuk menjadi lebih besar, sehingga manfaat kesejahteraannya menjangkau masyarakat desa Sukosono yang lebih luas. Kepala Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi desa Sukosono, dan mengatasi masalah kebutuhan masyarakat akan kambing, karena jauh dari lokasi pasar hewan. Dijelaskan lagi, nantinya semua kube yang ada di desa Sukosono akan difasilitasi agar dapat melaksanakan kegiatan usaha, tidak untuk tujuan lain apapun, melainkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa Sukosono, terang kepala desa Sukosono. Kelompok Usaha Bersama atau Kube, merupakan kelompok yang dibentuk secara swaklola, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Tujuan dari terbentuknya program kube, antara lain meningkatkan kesejahteraan anggota, menambah wawasan dan keterampilan anggota, menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya membangun usaha bersama. Dijelaskan pendamping desa Ihyaudin, ada empat aspek utama kube, yang pertama adalah aspek sosial, kube merupakan wadah saling membantu sesama anggota baik dalam keadaan suka maupun duka, membangun kesetia kawanan dan solidaritas sosial. Dua, aspek ekonomi, kube merupakan wadah berusaha dengan menerapkan prinsip ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan anggota agar keluar dari lingkaran kemiskinan dan kerawanan sosial. Tiga, aspek pendidikan, kube merupakan wadah belajar usaha dan saling tukar pengalaman sesama anggota dengan prinsip saling mendukung dan tolong-menolong sesama anggota. Empat, aspek pasar, kube dalam melaksanakan kegiatannya selalu berorientasi pada pasar baik barang yang akan dijual ataupun harga menjadi pertimbangan dalam menjalankan usahanya supaya dapat tumbuh dan berkembang. Hadir pula, TAPM Kabupaten Jepara, Niftahul Ulum, menjelaskan pentingnya memahami potensi dan masalah yang ada di desa, yang ada di lingkungan masyarakat, karena berawal dari dua hal tersebutlah yang menjadi akar kegiatan manusia. Disampaikan pula oleh TAPM, manfaat kube bagi anggota antara lain, pertama, sebagai wadah aktualisasi diri terhadap lembaga usaha bersama secara kolektif mengangkat derajat sesama anggota. Kedua, kube sebagai media pembelajaran secara ekonomi baik secara individu maupun berkelompok, yang dapat dilanjutkan pada ruang lingkup keluarga masing-masing anggota. Ketiga, kube memberikan pemahaman bagi setiap individu mengenai interaksi sosial sesama anggota kube itu sendiri. keempat, sebagai ajang untuk berorganisasi antara satu dengan anggota yang lain dalam satu organisasi kube. Kelima, memahami kerangka kerja administratif pengelolaan dan manajemen kube. Kenam, membangun kesetia kawanan dan solidaritas antara anggota kube. Manfaat kube bagi masyarakat sekitar, meskipun tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi keberadaannya memiliki arti penting, yaitu sebagai sebuah peranata yang secara sosial dan ekonomi mengupayakan sebuah kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menghormati, pada pagi hari ini nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan dari teman-teman PPL, juga ada dari bos saya, itu yang foto itu, kamera ini bos saya itu, di Jepata. Dia dari Kementerian Desa. Dia termasuk pengawas saya dan nanti juga akan memberikan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sharing materi. Tadi ada pemasukan, Pak Igi, karena kebetulan bos saya itu juga peternak kelanceng. Nah, peternak kelanceng. Jadi di sini nanti dicantai, kawanceng, 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 kawanceng. Nanti dari teman-teman PPL, kemudian dari TA, tenaga ahli kami menyampaikan beberapa hal. Yang penting harus saya sampaikan bahwa kita kan di sini organisasi ya. Ini kawanceng ngomong apa-apa. Ini nasi makan kambing pertama kali. dari ini, dari ini, baru datang jadi ini. Sampai-sampai semuanya. Urah-sampai semuanya. Urah cukup mendapatkan. gini api yang ngomong opo-opo tentang kegiatan iki hari ini kita lonceng kegiatan ketahanan pangan itu membuat kandang kambing sistem komunal kemudian digolak oleh kelompok kube kelompok jahat bersama ini ada lima kube yang hari ini mendapatkan bantuan masing-masing kube lima sampai sepuluh ekor kambing dan ini digolak di dalam satu kandang ini kami sedang berada di kandang lokasi kandang bersama dengan temen TA Kepatan Jepara kemudian ada Mas Aris PLD Desa Tengkosono ini kambingnya jenis kambing randu randu ini didatangkan dari Wonogiri Wonogiri dan Oke ngomong opo-opo nomas Aris ini sumber-sumber opo-sumber saudara desa ukuran pirong untuk anggarannya Insya Allah tahun depan akan ditambah lagi Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih